Hari Waisak ditentukan dari kondisi bulan pada Purnama Penuh. Dan penentuannya ini didasarkan pada penghitungan yang dilakukan oleh ahli astronomi. Setiap tahun hari Waisak tidak pernah jatuh pada tanggal yang sama. Ini disebabkan oleh bulan Purnama Penuh atau Purnama Sidi, yang artinya bulan tanggal 1. Waisak merupakan peringatan hari kelahiran, pencerahan, dan meninggalnya sidartaga utama. Untuk itulah disebut Trisuci Waisak. Penghitungan detik-detik Waisak merupakan hasil penghitungan ahli astronomi. Kalau dalam pengukuran detik-detik Waisak itu, kita tidak perlu melihat, menyaksikan bahwa itu benar atau tidak pada waktu itu. Karena malam hari atau di tempat lain mungkin kondisinya tidak sama. Tapi sudah dihitung oleh para ilmuwan dan ahli tentang cara penghitungan pemutaran bulan. Keputusan merayakan Trisuci Waisak diputuskan dalam konferensi persaudaraan Budi Sudinia. Perayaan Waisak biasanya dilakukan pada Purnama Pertama di bulan Mei. Waisak sendiri merupakan salah satu nama bulan dalam penanggalan India kuno. Berbagai prosesi keagamaan telah dilakukan di Candi Mendut sebelum puncak acara di Candi Borobudur. Waisak di Indonesia tahun 2015 dirayakan pada Selasa 2 Juni tepat di jam 23 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.